Assalamualaikum Hai semuanya Di video kali ini Saya akan berbagi resep Olahan ikan yang pastinya enak Tapi seperti biasa Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Semua video terbaru dari kita Disini Saya pakai ikan tongkol ya Ini ukuran 1 kg Sudah saya bersihkan Sebelum saya olah Saya marinasi dulu Pakai air jeruk nipis Kita rendam selama Kurang lebih 5 menit ya Nah ini sudah 5 menit dan ini Sudah saya cuci kembali Kita sisihkan terlebih dahulu Disini kita siapkan Dulu bumbu halusnya ya Saya pakai cabai Ini cabai sesuai selera pedas saja 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 jari kunyit 4 butir kemiri Dan 1 sendok makan ketumbar Ini semua Akan kita haluskan Pakai blender Biar lebih cepat dan praktis Kalau sudah halus Kita tuang ke dalam Minyak goreng yang sudah panas Kita pakai minyak sayur secukupnya aja ya Untuk melomis bumbu-bumbu halusnya ini Lalu masukkan 1 ruas lengkuas Jahe 1 ruas Serai 1 batang Ini yang sudah digeprek ya Kemudian masukkan 2 lembar daun salam Lalu 5 lembar Daun jeruk Saya sobek-sobek Biar aromanya lebih keluar Kita aduk-aduk sebentar Bumbunya ini Bumbunya ini kita tumis sampai mateng ya Sampai mengeluarkan aroma wangi Kita masukkan 1 sendok kecil garam Lalu Setengah sendok makan gula pasir Penyedap rasa secukupnya Disini saya pakai rohiko ayam 1 sendok makan Atau sosial selera ya Kemudian ladaku Disini saya pakai 1 sendok kecil Resep selengkapnya dari video ini Saya ada cantumkan di kolom deskripsi Di bawah video ini Jadi teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi Untuk resep selengkapnya dari video ini ya Kalau bumbunya teksturnya sudah seperti ini Kita masukkan ikannya tadi yang sudah dibersihkan Kalau ikan ini boleh pakai ikan apa aja ya Disini saya pakai ikan tongkol Karena favorit keluarga juga Kalau teman-teman mau pakai ikan yang lain juga boleh Nah ini kita aduk-aduk sebentar Biar bumbunya merata ke ikan-ikannya Kemudian kita tambahkan air secukupnya Lalu kita aduk-aduk sebentar Biar merata bumbu dan airnya Ikannya ini kita masak dengan api kompor sedang ya Ukuran sedang Supaya matangnya itu sempurna Dan nggak gosong bagian bawahnya Setelah bagian bawahnya ini matang ya Lalu kita balik lagi ikannya Dari satu sisi yang satu ke sisi yang satunya lagi Supaya matangnya ini sempurna Kalau ikan tongkol ini nggak gampang hancur ya Jadi kalau dibalik seperti ini Dia nggak bakal hancur Tapi kalau pakai ikan lain Aduk-aduknya itu perlahan aja Supaya nggak hancur gitu Lalu ini kita siapkan dulu Tomat satu buah Daun bawangnya dua batang Ini kita iris-iris ya Iris-irisnya sesuai selera aja Kalau kasar juga boleh Diilis lalu seperti ini juga boleh Kalau tomatnya kita potong empat aja Kemudian kita masukkan Kedalam ikannya tadi ya Jadi ini kita masukkan Kalau ikannya ini sudah matang Kita aduk-aduk sebentar Lalu disini saya tambahkan Cabai rawit merahnya Bagi yang nggak mau juga Di skip juga boleh ya Karena ini juga opsional aja Nah ini kita masak lagi Ini dengan api kecil aja Sampai airnya menyusut lagi Atau mengental seperti ini Disini koreksi rasa jangan lupa Kalau rasanya semua sudah pas Batikan kompor Lalu siap disajikan Oke sampai disini dulu Video dari kita Resep ini dijamin enak Aromanya juga wangi banget Dan semoga Resep ini menginspirasi Dan bermanfaat Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa di like Di subscribe Di share Kalau video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax